Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo mengatakan pengelolaan keterbukaan informasi publik sangat penting dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat, guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar serta transparan. Hal tersebut diungkapkan Edi Pratowo, usai menyerahkan penghargaan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik PPID Utama Kabupaten Kota Kategori Informatik di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Kamis lalu. Untuk kategori cukup informatif badan publik perguruan tinggi peringkat 1 diserahkan kepada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, peringkat kedua stikese Ekahara Palangkaraya, sementara kategori badan perbankan diraih PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Sedangkan kategori cukup informatif badan publik vertikal, peringkat pertama diraih Kantor BPS Kalimantan Tengah, peringkat kedua BPKRI Perwakilan Kalimantan Tengah, peringkat ketiga KPUD Kalimantan Tengah, dan peringkat keempat diraih Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah. Untuk kategori badan publik perangkat daerah, peringkat pertama diraih Dinas Kelautan dan Perikanan, peringkat kedua badan pengembangan sumber daya manusia, dan peringkat ketiga diraih BKD Kalimantan Tengah. Sementara untuk kategori PPID utama Kabupaten Kota, peringkat pertama diraih Pemerintah Kota Palangkaraya, peringkat kedua Kabupaten Kota Warlin Barat, dan peringkat ketiga Kabupaten Kapuas. Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo dalam sambutannya mengapresiasi penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2021, pernah merupakan peran penting Komisi Informasi dalam mengevaluasi capaian keterbukaan informasi badan publik pemerintah maupun non-pemerintah. Edi Pratowo berharap agar prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan dan terus untuk berkarya dan inovatif untuk memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik. Mempertahankan, terus berkarya, terus berinovatif untuk memberikan layanan informasi secara terbuka yang diharapkan oleh masyarakat kita. Begitupun dengan pihak-pihak lain, saya kira ini penting untuk terus dikejar dan dipertahankan, sehingga harapan kita untuk keterbukaan informasi publik ini betul-betul bisa dirasakan masyarakat. Ditambahkan Edi Pratowo, penganugerahan ini juga sebagai kesempatan baik bagi badan publik untuk terus mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui ragam inovasi. Dari Palangkeraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!